sarapan pagi dengan roti, roti diletakkan di dalam talam buanglah segala penyakit hati, jadilah pemaaf hilangkan dendam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel, ketemu lagi sama aku bunda twin hari ini aku mau share aktivitas aku lagi seperti biasa kegiatan aku di rumah kayu sederhana aku aku ini juga ibu rumah tangga yang punya anak kembar jadi harus ekstra sabar dalam menghadapi anak-anak dan pastinya juga harus ekstra produktif agar semua kerjaan bisa terhandle anak-anak keurus dan juga suami tetap terurus dan juga tetap cuan jalan ya teman-teman nah teman-teman kali ini aku awali aktivitas aku dengan ngeberesin tempat tidur dulu banyak yang nanya sih sama aku ya banyak nyamuk gak bun? enggak ya teman-teman alhamdulillah kalau di tempat aku tuh nyamuknya itu kayak ada apa ya sip-sipnya gitu lah teman-teman itu tuh nyamuk yang banyak itu tuh kayak subuh sama maghrib gitu kalau kayak di siang hari terus juga pas di malam-malam harinya itu enggak yang terlalu banyak cuman tetap sih kami tuh pake anti nyamuk dan biasanya anti nyamuknya itu tuh diletakkan itu di atas lemari gitu ya biar gak dijangkau sama anak-anak juga dan biar asapnya itu juga gak banyak dan alhamdulillah sih ya nyamuk tuh gak banyak sih kalau disini ada juga yang tanya sama aku bunda kenapa gak pake kelambu? nah teman-teman kalau misalnya di posisi seperti anak-anak yang udah mulai super aktif seperti sekarang ini tuh susah ya pake kelambu karena memang anak-anak itu aktif banget takut kelambu ini tuh malah robek lalu ada juga yang tanya bunda kenapa sih kalau misalnya di kamar itu tuh gak dikasih aja kaki spring bednya nah teman-teman aku tuh bukan yang gak mau ngasih kaki spring bednya aku nanti anak-anak itu manjat dan jatuh justru itu kan berbahaya gitu ya jadi makanya aku tuh gak pasang untuk kaki spring bednya gitu biar aja dulu nanti kalau misalnya anak-anak memang udah rada-rada pinter gitu ya baru dipasang lagi karena beneran aku juga udah enak gitu ya ngeliat si kaki spring bed di kamar belakang itu kayak cuman menuh-menuhin aja oke kita balik ke aktivitas aku lagi ini aku lanjut buat jemur-jemur pakaian ya ini tadi aku juga udah kelar buat nyuci oh iya teman-temanku semuanya aku itu selalu berusaha untuk tetap produktif ya teman-teman di rumah nah teman-teman aku itu kan punya rumah kayu yang sederhana kayak gini tapi aku tuh tetap bersyukur gitu ya teman-teman aku juga punya teman dia itu juga punya rumah kayu bahkan dia itu hebat banget sih rumah kayunya itu tuh dibuat dengan modal nekat dan bahkan itu yang jadi tukangnya itu itu adalah suaminya sendiri masya Allah banget kan tapi beliau begitu bersyukur dengan keadaan beliau yaitu adalah Mama Siva Mamondol kalian udah pada tau gak nih teman-teman sama Mama Siva Mamondol kalau misalnya kalian itu belum tau boleh kalian itu setelah nonton video aku nanti kalian searching di pencarian kalian itu Mama Siva Mamondol nah beliau itu tinggal di rumah kayu juga dan rumah kayunya juga masih sederhana pokoknya itu suasana dekat rumah beliau itu kayak bener-bener tenang banget gitu jauh dari keramaian banyak ternak dan bener-bener itu kalau misalnya kita itu hobi berkebun itu tuh cocok banget pokoknya buat kalian tuh yang kepo dan penasaran auto cus langsung nanti kalian itu langsung mampir ke channelnya Mama Siva setelah kalian nonton video aku ya aku yakin setelah nonton video Mama Siva kalian tuh akan jauh lebih banyak bersyukur gitu ya teman-teman apalagi Mama Siva itu juga menjadi salah satu inspirasi aku bikin konten ya dulu tuh aku malu banget bikin konten teman-teman karena dengan keadaan rumahku yang kayu dan sederhana tapi karena aku melihat rumah beliau itu jauh lebih sederhana dari rumahku dan juga beliau itu tetap bersyukur dan pastinya beliau itu selalu bersemangat gitu ya makanya aku tuh jadi ketularan semangat dan Alhamdulillah sekarang juga dari hasil aku ngonten bisa mempercantik rumah sedikit demi sedikit Masya Allah oke kita lanjut lagi ya teman-teman ke aktivitas aku ini aku udah kelar buat jemurin pakaian kalian bisa lihat sendiri cuacanya tuh lumayan mendung tapi anginnya tuh lumayan kenceng gitu nah aku juga sekalian tuh teman-teman mata-matahin ranting-ranting dari pohon tomat itu tuh kayak udah ada yang kering-kering gitu jadi aku patah-patahin aja sekalian nah tadi pagi aku tuh sebenernya agak rada gak enak badan karena memang tadi malam aku itu begadang teman-teman si adek itu demam gitu ya badan itu panas banget panasnya itu bukan dari maghrib atau dari siang gitu dia tuh panasnya itu memang kayak jam-jam 8 gitu udah anget gitu pas aku tau badannya itu anget aku langsung kasih paracetamol gitu ya teman-teman untuk mengantisipasi gitu nah dia itu mulai aktif lagi tuh teman-teman pas udah dikasih paracetamol gitu dia tuh lari-larian main-main sama si kakak gitu nah pas udah jamnya tidur jam-jam 10 jam-jam 11an gitu dia udah tidur tapi aku kan belum tidur kalau jam segitu ya biasanya aku tuh kalau jam segitu tuh kayak masih belum jam tidur aku lah gitu ya semenjak jadi youtuber maksudnya kok jadi youtuber sombong banget maksudnya semenjak aku jadi content creator ya kok rasanya tuh gak pede aja disebut jadi youtuber ya teman-teman semenjak jadi content creator aku tuh biasanya tidur itu di atas jam 12 ya teman-teman ya paling cepat itu jam 12 itu aku udah tidur kecuali aku tuh sakit gitu ya aku tuh kalau malam sering banget aku itu manfaatkan waktu buat ngedit terkadang juga buat santai kayak nonton-nonton film India di tiktok kayak gitu ya ya aku seneng aja gitu ya teman-teman nah kalau misalnya aku itu siang harinya itu gak tidur gitu ya itu biasanya kalau malam itu lumayan merasa sih capeknya cuman terkadang itu aku sempetin juga sih waktu tidur siang aku gitu jadi pas malam walaupun malam-malam aku tidur ya badan aku tuh tetap gak terlalu yang pegel-pegel nah berhubung tadi malam itu aku begadang gitu ya tadi pagi pas aku makan gitu kan pakai gulai nangka gitu ya teman-teman gak tau kenapa aku tuh bawaannya pengen muntah gitu ya mual gitu padahal aku tuh udah makan 2 apa 3 suap gitu akhirnya itu tuh nasi aku gak kemakan untung aja aku tuh gak ngambil banyak gitu ya akhirnya aku kasih ke ayam karena beneran itu tuh langsung hilang selera makan aku dan kepala aku pusing gitu ya mungkin karena efek masuk angin ya teman-teman udah hampir jam 4 aku tuh baru tidur tadi malam karena baru jam segitu si adek itu baru tenang gitu karena pas jam 1 dia tuh rewel terus teman-teman nah jadi karena tadi tuh aku tuh gak selera makan jadi aku tuh tetap aja nyuci gitu ya akhirnya setelah aku nyuci aku tuh gak tertahankan laparnya makanya disini aku bikin nasi goreng dan ini pun nasi gorengnya bumbunya itu iris-iris bawang merah bawang putih diiris sama cabai rawit gitu ya ini aja sih langsung terbuka gitu ya selera makan aku gitu gak tau kenapa kayak enak aja gitu makan kayak gini apalagi tadi aku bikin cabai rawitnya itu sedikit teman-teman jadi nasi goreng ini tuh tadi pas anak-anak itu minta aku kasih dan bahkan anak-anak itu sanggup buat makannya gitu ya karena emang ini tuh gak pedes gitu apalagi cabai rawit yang aku kasih tadi itu tuh kayak bukan cabai rawit yang tua gitu loh cabai rawit ini tuh agak muda-muda gitu jadi ini tuh gak yang pedes gitu jadi anak-anak juga tadi bisa ikutan makan sekalian cuman ya gitu gak aku rekod ya nah teman-teman kalau di pagi hari wajib ya sebenernya aku itu sarapan apalagi sebelum nyuci karena aku tuh gak biasa yang namanya itu gak sarapan gitu ya tapi memang karena tadi pagi keadaan perut aku yang gak enak banget dan karena memang mungkin aku tuh masuk angin gitu ya aku tuh gak makan gitu dan akhirnya kayak bener-bener berasa lemes gitu tapi karena memang aku tuh pengen tetap bisa beraktifitas hari ini ya mau gak mau dan sanggup gak sanggup aku bikin nasi goreng dan ternyata memang nasi goreng ini tuh kayak bener-bener membuka selera makan aku banget pokoknya jangan lupa untuk sarapan ya teman-teman di pagi hari karena memang sarapan itu jauh lebih indah daripada harapan ya agar kita tuh bisa untuk semangat terus beraktifitas nah disini tuh aku sarapan seperti biasa ya teman-teman sambil nontonin videonya teman-teman semuanya karena beneran deh nonton video teman-teman itu jadi mood booster banget buat aku apalagi kalau misalnya channelnya itu tuh kayak bener-bener suaranya itu kayak menggelegar gitu ya kayak besar suaranya jadi semangatnya tuh kayak nyampe ke akunya gitu beda dengan aku nonton vlog yang suaranya itu kecil gitu karena aku tuh pernah nonton video gitu ya teman-teman aku tuh udah fullin suara handphone aku tetap gak kedengeran gitu kayak dia tuh ngomong apa gitu kayak berbisik-bisik gitu ya nah itu tuh kayak kurang nyampe semangatnya ke aku tapi kalau misalnya suaranya tuh besar jelas intonasinya juga jelas gitu ya itu kayak bener-bener candu banget sih gitu ya buat dengerinnya kelar serapan aku juga bersih-bersih ya teman-teman itu tadi udah istirahat dulu sekitar 15 menitan jadi aku lanjut aja buat bersih-bersihin karena beneran aku tuh gak bisa banget yang namanya habis masak tidak berbersih ya karena emang ini udah jadi kebiasaan aku dan juga udah jadi rutinitas wajib aku jadi mau cuman masak telur dadar, telur ceplok, masih goreng itu wajib ya teman-teman aku itu bersih-bersih untuk di area kompor karena aku tuh yakin banget walaupun kita masak simple pasti deh ya itu tuh minyak itu nyiprat ya jadi disini aku mau sapu-sapu aja untuk dapur aku dan sambil kalian tuh lagi nyimak aku untuk sapu-sapu aku juga mau sapa-sapa singkat aja untuk teman-teman semuanya karena aku juga kadang tuh mikir ya teman-teman kalau misalnya aku terlalu lama durasi hanya untuk sapa-menyapa takutnya teman-teman malah bosan gitu ya jadi aku akan sapa-sapa singkat semoga juga teman-teman itu gak merasa aku ini sombong gitu ya makanya aku sapa-sapa singkat enggak ya teman-teman agar lebih mempersingkat waktu aja agar aku tuh juga bisa menjelaskan kegiatan aku dan teman-teman juga kembali bersemangat hai mam hai bunda hai semua terima kasih untuk kalian semua yang udah klik dan nonton video aku untuk teman-teman baru yang baru nemuin channel aku atau yang baru gabung di channel aku jika suka sama video aku boleh ya teman-teman untuk di subscribe dulu bagi yang belum dan jika berkenan juga boleh di share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng gitu ya agar kalian itu bisa menjadi orang pertama yang tahu kalau aku ada video baru intinya untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung aku ucapkan terima kasih banyak karena setiap dukungan kalian adalah menjadi penyemangat yang luar biasa untuk aku ngonten setiap harinya oke balik ke videonya lagi tanpa berlama-lama aku itu berdiam-diam ya teman-teman karena gak tau kenapa gitu ya kalau misalnya aku itu terlalu banyak diam di video aku aku tuh ngerasa itu bukan aku gitu bukan aku banget gitu ya teman-teman jadi aku tuh lebih suka aja kalau misalnya aku tuh banyak ngoceh di video jadi kayak video aku tuh gak berasa sepi gitu nah tadi aku udah kelar nyapu di dapur udah nyapu juga di ruang serba guna lanjut disini aku nyapu di teras aku yang kayak bener-bener nyaman banget ya teman-teman nah kenapa lantai dari teras aku ini tuh belang ada yang putih sama ada yang warna hitam itu tuh yang warna putih adalah bekas dari teras aku yang lama ya teman-teman harusnya sih kemarin tuh ditimbun semua gitu ya cuman mikir lagi kalau ditimbun semua nanti tinggi sebelah sama lantainya yang di rumah juga gitu pokoknya itu tuh kemarin susah banget ya jadi pertimbangan dan akhirnya yaudah kata pak suami udah gak usah lah ditimbun lagi jadi kemarin tuh cuman kayak di plaster aja sedikit dan ternyata itu tuh gak yang terlalu bagus gitu ya hasilnya jadinya belang kayak gitu cuman gak apa-apa nanti kalau pas pak suami senggang dia itu mau kasih semen lagi gitu ya teman-teman di bagian yang putih-putih itu supaya lebih kokoh dan gak mengelupas oke disini aku mau lanjutin dulu buat nyapu ya dan jangan salvok sama pagar aku ya teman-teman ini tuh idenya pak suami pak suami tuh katanya lebih suka aja gitu kalau misalnya pagar itu dikasih roda gitu ya ya walaupun sebenernya kalau pakai roda itu enaknya ada jalurnya gitu ya jadi dia itu kayak pas di jalurnya gitu jalannya cuman gak apa-apa sih ini juga enak aja buat disorong palingan nyangkut sedikit karena kan aku pakai kayu gitu ya jadi wajar aja kayak nyangkut-nyangkut sedikit kalian jangan salvok sama baby twin yang nongkrong di pagar itu ya teman-teman sebenernya itu tuh baby twin itu udah pengen keluar gitu ya dia tuh udah gak sabar dan udah gak tahan di dalam rumah cuman aku tuh kerjaan aku masih banyak aku tuh belum bisa ngajakin anak-anak buat main di teras gitu ya jadi makanya aku biarin aja si twin dulu di dalam rumah sebenernya aku pengen itu pagarannya si twin itu segera dibuka gitu ya teman-teman biar kayak lebih enak aja jadi pas aku masak tinggal tutup pintu pas aku lagi senggang ngajakin twin main jadi pintunya tinggal dibuka dan twin juga bisa main ke teras oke disini lanjut aku itu mau sisirin rambut anak-anak ini anak-anak posisinya udah mandi karena memang anak-anak itu lagi kayak kurang sehat gitu ya apalagi si adek jadi tadi dua-duanya gak aku basahin rambutnya ya takutnya nanti panasnya itu naik lagi gitu jadinya aku gak kasih basah gitu ya rambutnya dan aku juga takut kalau misalnya si kakak itu juga ketularan demam karena anak-anak itu biasanya kayak gitu ya teman-teman habis nanti si adek yang demam itu lanjut si kakak gitu nah biasanya kalau anak-anak udah demam dua-duanya itu biasanya gantian aku juga pasti bakalan demam karena memang kan aku tuh pasti jelas yang begadang gitu terus juga kurang istirahat gitu ya karena anak-anak demam tapi ya sebagai ibu kita itu tetap berusaha ya teman-teman agar kesehatan itu selalu menghampiri kita karena beneran deh kalau misalnya sakit kerjaan numpuk anak-anak gak keurus gitu ya dan kerjaan rumah itu gak ada yang ngerjain gitu jadi mau gak mau sebagai ibu rumah tangga di saat kita sakit pun kita tetap beraktifitas seperti biasa nah setelah aku itu ikatin rambut anak-anak dan sebelum aku tidurin mereka disini aku lanjut aja dulu untuk ngotongin kuku karena aku tuh lihat kukunya anak-anak itu udah panjang dan hitam gitu ya teman-teman ya walaupun anak-anak itu sebenarnya mainnya cuma di rumah aja tapi tetap ya kukunya anak-anak itu kayak panjang-panjang gitu ya teman-teman cepet banget panjangnya dan juga kadang itu hitam gitu padahal mereka tuh kan gak ada yang main keluar-keluar gimana-gimana tapi ya gitu kukunya itu hitam Alhamdulillah aja ini anak-anak itu anteng-anteng aja dia tuh dipotongin kukunya mungkin kalau lari-larian aku tuh gak bakalan sabar ya teman-teman karena aku juga tipe orang yang gak terlalu sabar ngadepin anak gitu ya tapi Alhamdulillah ini tuh mereka anteng banget terima kasih aku ucapkan ke teman-teman semuanya yang udah nonton video aku ini semoga ada manfaat yang kalian bisa ambil dari video aku ini walaupun cuma sedikit semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya oke teman-teman see you in the next video ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye